Intro Halo semua, sekarang saya akan melanjutkan tutorial tentang membuat aplikasi web dengan Java Kemarin kita sudah mencoba mendownload semua aplikasi yang dibutuhkan dalam materi ini Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstall dan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah kita download sebelumnya Oke, saya langsung menuju ke saya sudah mendownload disini Saya sudah mempunyai Apache Tomcat Dan oke, saya menggunakan ini Oke, saya double klik Dan akan keluar semacam ini Lalu saya menuju ke file Windows Saya menyimpannya di C Oke, dan saya langsung klik lalu drag ke C Oke, di C saya sudah mempunyai Tomcat Dan saya tutup RAR Lalu, saya membutuhkan Eclipse Saya sudah mendownload Eclipse Eclipse, oke Disini saya sudah mempunyai Eclipse Dan saya buka Eclipse Dan disini saya sudah mempunyai Eclipse Tapi jika Anda perhatikan di C Di C saya juga sudah mempunyai Eclipse Dan disini saya membuat folder baru Saya menamakan berbeda Eclipse For Java IE Oke, semacam ini Dan saya buka Lalu Saya buka Eclipse ini Dan saya seleksi semuanya Lalu saya klik dan drag Menuju ke folder yang baru saja saya buat Dan silakan tunggu sampai proses ini selesai Dan setelah itu Kita akan dapat menggunakan Eclipse Dan selanjutnya saya akan mencoba membuat Eclipse bisa berkoneksi dengan Tomcat Oke, sekarang saya sudah mempunyai Eclipse Di sini Di Eclipse for Java IE Dan saya tinggal klik dua kali Untuk membuka Eclipse Dan tampilannya akan seperti ini Dan di awal Saya akan mendapatkan semacam ini Dan saya harus memilih Folder Di mana saya menempatkan project ini Dan saya memilih di Oke, saya memilih di C Dan di sini saya sudah mempunyai folder Saya klik project Dan Oke, saya memilih Java tutorial Lalu saya klik OK Oke Seperti itu Dan saya klik OK Setelah saya memilih folder Maka otomatis Eclipse akan membuka Dan tampilan awalnya adalah semacam ini Di sini ada welcome Dan Anda langsung bisa menutup welcome Dan pertama yang perlu dilakukan adalah Menuju ke Windows Di Windows Di Windows silakan masuk ke Perspektif Dan di sini Silakan pilih web Karena saya akan menggunakan Untuk web aplikasi Dan saya pilih di web Maka tampilannya akan berubah Dan di sini ada server Oke, seperti itu Dan sekarang Saya menuju ke Windows lagi Dan preference Dan silakan menuju ke server Bagian sini Dan pilih runtime environment Di sini Anda cukup Mengklik add Lalu pilih dari Apache Tomcat Yang sudah Anda download Dan di sini saya memilih Apache Tomcat 7 Dan saya klik next Dan sekarang Di sini ada Apache Tomcat 7 Dan saya harus memilih Foldernya Saya memilih Di browse Dan saya meletakkan Di C Saya menuju ke komputer C Dan di sini Apache Tomcat Oke Hanya seperti itu Dan Saya klik ok Selanjutnya Kita sudah bisa Mengkoneksi dengan Tomcat Dan saya klik finish Oke Seperti itu Dan ok Dan di server Kita bisa Memilih New server Di sini Atau Anda bisa Langsung menuju ke File New Dan Other Dan di sini Anda bisa Memilih Server Klik server Next Tomcat 7 Dan di sini ada Localhost Lalu Finish Dan sekarang Di sini ada Tulisan Tomcat 7 Server At Localhost Dan jika Saya menuju Ke Oke Karena saya Belum mempunyai Project Saya tidak akan Mendapatkan Mendapatkan Tampilan Dan Anda bisa Membuat Project Baru New Dan di sini Silahkan Aktifkan Other Supaya kita bisa Memilih Semuanya Dan di sini Silahkan Pilih Web Lalu Pilih Dynamic Web Project Dan Next Saya Memberikan Nama Test Oke Selanjutnya Klik Finish Karena di sini Kita sudah Mempunyai Tomcat Oke Seperti itu Dan Silahkan Klik Finish Oke Yes Dan sekarang Saya sudah mempunyai Banyak Banyak Folder Di sini Oke Seperti ini Dan Silahkan Menuju ke Web Content Lalu Di bagian Web Inf Buat Satu File Dan Saya membuat JSP File Dan Di sini Saya Namakan Mungkin Test JSP Dan Finish Maka Saya sudah mempunyai Tampilan semacam ini Dan Saya Menuliskan Mungkin Saya menuliskan semacam ini Dan jika sekarang saya Klik kanan Pada Test Dan Run as Run on Server Oke Modifier Yes Dan di sini ada Pernyataan semacam ini Dan Finish Oke Saya sudah mempunyai Seperti ini Tapi saya tidak mempunyai Tampilan Dan Video selanjutnya Saya akan mencoba Memperbaiki Koneksi ini Oke Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Sampai jumpa di wspar Sampai jumpa di wspar Sampai jumpa di units Sampai jumpa di